Kami sampaikan kepada Pak Prabowo dan Pak Gibran, selamat menjalankan amanat konstitusi. Selamat bekerja menunaikan harapan rakyat yang kini diembankan di atas pundak bapak-bapak berdua. Saya sempat berkali-kali ditanya pendapat pribadi tentang Pak Prabowo dan saya jawab beliau adalah seorang patriot. Hari ini saya terus mempercayai sebagai seorang patriot. Beliau adalah seorang yang telah mengalami pendidikan modern sejak usia belia dan berasal dari keluarga intelektual yang amat terpandang. Maka Pak Prabowo tentu paham bahwa dalam demokrasi yang baik, menerima keberadaan oposisi sebagai partner dalam pernegara. Menjaga keseimbangan dan independensi tiga cabang kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif. Lalu menjamin kebebasan media sebagai pilar keempat demokrasi, serta yang tidak kalah penting adalah menjaga kebebasan rakyat di dalam bersuara, di dalam mengungkapkan pendapat, di dalam berserikat bergunggul dalam sebuah proses demokrasi. Dan sebagai seorang patriot, jadi saya percaya Pak Prabowo akan mengembalikan dan akan menjaga nilai-nilai demokrasi ini di masa-masa Indonesia ke depan. Saudara-saudara sekalian, dalam kesempatan ini izinkan kami menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada seluruh pihak yang telah membersamai perjuangan kami. Partai Pengusung, Partai Nasdem, PKS, PKB, teman-teman tim Nas Amin, teman-teman tim Hukum Nasional, seluruh teman-teman relawan, para ulama, para tokoh-tokoh agama, para pakar dan rekan-rekan media, semua yang telah ikut berjuang bersama-sama mendukung perubahan. Mengorbankan banyak tenaga, pikiran dan harta demi memperjuangkan aspirasi perubahan, saya ucapkan terima kasih. Juga pada anak-anak muda, anak-anak muda yang pada Pilpres kali ini memberi warna baru, membawa pesan optimisme, pesan kreatifitas, pesan inovasi, pesan kebaruan. Terima kasih telah menjadikan Pilpres kali ini, Pilpres yang menyenangkan, mencerahkan, yang tidak kalah penting adalah mencerdaskan kampanye yang membuat kita mendapatkan perspektif baru tentang apa arah Indonesia ke depan. Karena itu kami berpesan kepada semua, melihat proses yang terjadi, proses politik sering nampak kotor dan berujung pada kecewaan. Tapi jangan sampai itu semua membuat kita berputus asa pada proses politik. Begitu banyak cita-cita besar yang dapat diperjuangkan melalui jalan politik. Bila saat ini kondisinya masih begitu mengecewakan, Terima kasih telah menonton!